bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tanda penduri salam pelenter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin oke di video kali ini kawan-kawan kita akan membahas sedikit tentang paritas kelapa sawit unggul yaitu paritas 718 dari PPKS Medan oke bagi kawan-kawan yang belum subscribe belum dibagikan video ini silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu video ini mudah-mudahan video ini nanti mempunyai manfaat bagi kita semua khususnya dalam bidang perkebunan sawit kalau sudah terima kasih kawan-kawan oke di video kali ini kita akan fokus kawan-kawan untuk membahas tentang keunggulan dari paritas 718 dari PPKS Medan oke kita perhatikan kawan-kawan penempatkan ini buahnya sangat besar sekali penampakan buahnya dan lihat ini sangat besar sekali kawan-kawan buahnya ini jadi perlu diketahui kawan-kawan bahwa PPKS 718 ini adalah paritas yang dikenal dengan istilah big bunch nah big bunch itu maksudnya adalah kelapa sawit dengan bobot tandan yang sangat besar karena apa kelapa sawit ini tandannya ini kira-kira rata-ratanya ini sekitar 30-40 kg setiap janjangnya jadi makanya dikenal dengan paritas ini dikenal dengan istilah paritas big bunch karena tandannya yang sangat besar kawan-kawan kita perhatikan kawan-kawan ini sekitar 40-an kg ini satu tandan kita lihat perhatikan sangat besar sekali jadi itu salah satu keunggulannya kawan-kawan jadi memang untuk paritas 718 ini tandannya itu sangat besar bobotnya dan yang kedua juga dari segi adaptasi adaptasi di lahan marginal jadi untuk paritas ini kita lihat ini baik di lahan yang marginal atau di lahan yang miring apalagi di lahan yang datar itu salah satu keunggulan juga dari paritas 718 dari PPKS Medan oke yang ketiga kita lihat panjang pelepahnya kawan-kawan jadi panjang pelepahnya ini termasuk panjang pelepah sedang karena pada usia 6 tahun jadi usia kelapa sawit ini ada sudah 6 tahun itu panjang pelepahnya sekitar 5,5 meter panjang pelepahnya ini kawan-kawan jadi kita lihat juga warna pelepahnya ini hijau biasanya kalau hijau biasanya orang menyebut dengan pelepah lunak sehingga kita mudah untuk mendodos nanti atau melakukan pemangkasan itu salah satu keunggulannya jadi perlu diketahui kawan-kawan untuk paritas 718 ini adalah paritas yang mampu memproduksi TBS rata-rata 32 ton per hektare per tahun itu salah satu keunggulan dari paritas DP 718 dari PPKS Medan untuk jumlah tandangnya untuk setahun dalam satu pokok ini biasanya rata-ratanya itu 9,2 tandang sedikit tapi diimbangi dengan jumlah bobot yang besar atau diskenal dengan istilah Big Bunch karena rata-ratanya biasanya ini mencapai 30 sampai 40 kilo dalam satu janjang atau dikenal dengan istilah Big Bunch ini salah satu keunikan dari paritas 718 ini kita lihat kawan-kawan ada satu tadi masak yang masak ini ini kawan-kawan besar sekali ini mungkin sekitar 40-an kilo ini kawan-kawan kita lihat berondolannya jatuh disini kita perhatikan berondolannya nah berondolannya juga ini besar bobotnya ini besar ada berapa gram ini jadi untuk paritas 718 ini memang keunggulannya adalah dari bobot tandan yang sangat besar sangat berat atau dikenal dengan istilah paritas ini adalah paritas Big Bunch dari PPKS Medan oke mungkin itu saja teman-teman sedikit review tentang paritas 718 dari PPKS Medan kalau ada yang ingin berdiskusi kepada kami silakan saja berkomentar di kolom komentar insya Allah nanti kami akan meresponnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih